Halo, halo-hal semua Halo, halo-hal semua Halo, halo-hal semua Halo, halo semua Halo, halo-hal semua Hai, selamat malam Aku menepati janji Untuk live, yaitu malam Bener, kalian udah malam, Gias Apa kabar semuanya? Kalian kok belum tidur? Jangan tidur malam-malam, yow Tiba-tiba Eyeliner aku kerowak, guys Jadi aku lagi mau nambahin dulu Nah Hari ini aku gak kemana-mana Hari ini aku membuat konten Abis itu tadi sempat makan Di luar sama teman-teman Karena gak sih kayak kupingnya pengeng gitu Jadi kayak harus di Di apa? Di tiup Ibu belum balik ke warung giri Ibu masih di Bekasi Ternyata guys Kita cari lagu I'm issue too, guys Happy Gide Duit Terima kasih semua Jadi puji Tuhan Tanggal 23 2 hari yang lalu Aku resmi menjadi Sarjana Ecom Oh my god Aku dilamar sama KFMI Yang ngomong-ngomong Dilamar ya Aduh Tolong banget nih Oh iya intinya Terima kasih banyak Atas ucapan kalian Tentang aku Reduation kemarin Semoga Doa baiknya Berbalik ke kalian semua Buat teman-teman disini Yang masih berjuang Di pendidikan Baik itu Masih SD SMP kuliah Semoga dilancarkan Dan bisa sampai Sarjana juga Semangat Kita harus tetap semangat Guys Jadi kemarin tuh Ceritanya Aku itu Yaudah deh Kalo kalian tuh Pada penasaran Itu beneran Apa enggak Ah yaudahlah Sesuai aja Kalian mau percayanya Gimana ya guys Gimana ya Kok cincin lamaran Aku hilang sih Aku udah punya Cincin lamaran Yang lebih besar Sekarang Enggak ya guys Ini tuh hanya Bercandaan aja Aku punya cincin Yang emang bener-bener Kayak cincin lamaran Tau dimana ya dia Ah Bingung lah aku Gak ketemu Kayaknya dimana-mana deh Banyak Aku beli cincin Banyak banget Nanti kapan-kapan Kita beli cincin Yang seperti Cincin lamaran Ya guys Mari kita usahakan Lamaran yang Palsu itu Itu dari SSCN Apa ide kamu sendiri Lu emang itu apa Aku gak mau jawab Apa Biar Waktunya menjawab Enggak lah Itu tuh cuma bercandaan aja Lamaran Aku tuh sebenernya Aku tuh bercanda doang Kalo si Scannation kan Kayak Eh coba-coba Bikin dong Bikin dong Ceritanya lamaran Terus pas gue bergantung Orang-orang percaya Kan gue balik ya Kepikir tuh kayak Orang-orang gak pada percaya Terus ini pada percaya Emang beneran kayak nanya Ampe ke DM gitu loh Jadi kayak Aduh Sebelum Lebih lebar lagi Ini harus diredam Eh muncul ke artikel bro Jadi gue kayak Ya itu bukan ide Skannation ide gue Bedak Contoh bedak apa sih Itu tuh cuma kayak Apa namanya Kenapa sih aku sekarang Bahasa Indonesia agak susah ya Apa sekarang bahasa Bahasa Alkohasa itu Sekarang apa sih Istilahnya Istilahnya bedak jod itu Istilahnya tuh kayak Glow up aja Kan maksudnya Seiring berjalannya waktu Seiring bertambahnya umur Kan pasti manusia Lebih cakep Lebih bagus gitu Bukan kayak Bedak jod apa Merknya Anaknya boys to me nih Iya kakak Sisi lapor makan dong Aku hari ini makan Aku hari ini cuma makan 2 kali Kenapa ya Hari ini tuh aku merasa Kayak waktu berjalan Cepet aja gitu hari ini Karena tadi paginya gue pilates Terus aku makan ayam penyet Bikin konten Makan ramen Udah Kelar Ini udah di kosan lagi Terima kasih Gifnya Kalo kalian disini ada yang kuliah gak nih Kalo yang lagi kuliah Jurusan apa nih Kalian banyak dong Terima kasih kakau Kuliah manajemen Farmasi keren Teknik fisika Kalo teknik fisika tuh Belajarnya kayak gimana sih Teknik informatika Keren banget Jurusan efek sedepok Itu mah Kamu Kamu Kak emang bener aslinya Wonogiri Beneran dong Akanya masih Wonogiri Kalo pulang abang Wonogiri Cuma Lahir dan besar tuh Jakarta guys Jadi bukan yang kayak Rantau Kalo orang kan Banyaknya kira Anak rantau Anak rantau sih Emang kayak Masa remaja Jauh sama orang tua Tapi besarnya disini Semakin sempat Manajemen bisnis Semangat ya Pisiska pose Tiga kali dong Oke Udah Udah ngecapture kan tadi ya Thank you kakek Thank you kapi susu Moreno Cepet banget ya Ya udah deh Gimana dong Saya dosen muda Wah Bu A-C-C Bu Kalian tau kan ya Trend yang kayak Bu A-C-C Bu Bu Minta Bu Itu kan Untung itu munculnya Setelah aku Lulus Atau setelah aku Yudisium ya Kalau enggak Kalau enggak mungkin aku bakal Apa ya Ngomong ke dosenku Kayak gitu kali ya Thank you kare Skripsian susah gak sih fi Susah sih Aku enggak akan Mewangi-wangi Apa sih Kenapa sekarang Kenapa sekarang aku ngomong yang gini sih Aku enggak akan kayak Bilang manis Manisnya Kalau skripsi itu Gampang Tapi pasti buat sebagian orang Pasti gampang Tapi kalau buat aku sih Susah ya Lebih kayak ke Kalau misalkan selama ini Kan hidup kan banyak tekanan ya Ya pasti kan Setiap orang punya tekanan Di bidang kerja Gitu kan Kayak waktu kan aku skripsian Sambil JKT-an juga kan Jadi aku ngerasa skripsi Maksudnya Lu udah belajar Gimana cara Menghadapi tekanan Lu udah belajar Gimana cara bersikap Saat lu mendapat penolakan ya Udah di JKT kan Udah belajar tuh Tapi kalau skripsi Kalau ditolak Itu lebih sakit hati Cuy Lebih kayak Apa sih gue selanya Apa lagi sih Kayak gak tau Titiknya dimana gitu Dan kayak langsung kena gitu Kalau misalkan JKT kan Maksudnya di dunia kerja ya Bukan hanya JKT Di kehidupan yang regular Selain kuliah Misalkan aku kayak Sakit hati Atau aku kayak ditolak Atau aku kayak disakiti Gitu kan Atau aku kayak Istilahnya kayak Mengejar gitu kan Kayak tau nih Oh ini gara-gara ini Kok skripsi Gue kayak I have no idea Gitu Kayak menurut gue Ini bener Kenapa salah Tapi akhirnya menemukan kan Titik tengahnya tuh Dimana Itu sih Proses-proses itu Aku inget banget Aku Thank you kak Kres Aku inget banget Bener kan revisi mulu Dan rasanya tuh kayak Ya ini jangan ditiru sih Emang rasanya Mau nyerah tuh pasti ada Tapi jangan kemakan Istilahnya jangan kemakan Jangan-jangan kayak Lengah lah Tetep aja Even cuma nulis dua kata Kayak satu paragraf Kayak it's a progress Waktu itu aku inget banget Itu adalah hari Dimana Hari terakhir mengumpulkan skripsi Which is hari terakhir mengumpulkan skripsi Itu aku harus punya Surat dari Turnitin Terus kayak Turnitin tuh kalau gak Minimal tuh 20 berapa persen gitu Aku kan punya Turnitin sendiri Aku udah Turnitin tuh Udah yay Udah di bawah Minimum dari kampus Tapi pas aku udah masuk pake Turnitin kampus Itu lebih Dan gue kayak Kayak Bukan depresi sih Lebih kayak ke apa sih Deskret banget Ini tuh Kenapa ini bisa beda Dan itu tuh aku inget banget Aku dari pagi Sampai hampir jam 8 malam Di kampus Dan itu pertama kalinya Aku selama itu di kampus guys Sampai itu Di titik itu tuh Aku udah kayak Gak bisa Udah Gue gak usah Gue gak usah Gue gak tau Gue udah gak tau lagi Tapi seru sih Kalau inget-inget Masa-masa Seru hektik-hektiknya Tapi Buat ngulang lagi sih Belum kepikiran Salam dari Bali Halo Lo tipe nulis skripsi di kosan Atau harus di luar Kalau aku Di kosan Kalau misalkan orang kan Banyak yang kayak Work from cafe Atau work from everywhere Atau mengerjakan suatu di luar Kalau aku kayaknya Gak masuk deh Orang kan beda-beda Tapi kalau aku tipenya Kalau emang lo ada tugas Atau ada task Yang harus lo kerjain Ya lo kerjain Baru keluar Karena kalau misalkan Nulis skripsi di luar Banyak yang ngobrol Gue sih Karena aku tuh suka ngobrol Guys Kalau aku Berhadapan sama manusia Gue gak bisa fokus Gue pasti bakal ngobrol Makasih es kopi susu Kalau kalian lebih tipe Yang ngerjain sesuatu Di luar Atau di dalam Maksudnya Kalian lebih Tipe Tipe yang mengerjakan sesuatu Di luar rumah Atau di luar Tempat kerja Atau harus Ber-ber-berfokus Ngapain coba selama itu Di kampus sih Karena emang Ulang-ulang terus Turnitinnya Terus kayak harus Ada yang gak lengkap lah Ada yang kurang lengkap Ada yang harus diganti Dan itu kayak Hari itu tuh Ber-ber-berkaya Wow Gila sih Gak sih Lebay Lebay-lebay Sorry ya Thank you Kaida Thank you Kayudi Thank you Kak Albertus Gimana kemarin wisudnya Rame banget Yang ngintilin Jadi kemarin pas aku wisuda Aku seneng banget Karena Besti-besti teman-teman aku Disis creation Paya dateng guys Jadi aku happy banget Kayak Kalau orang-orang lain kan Aku tuh Banyak Gak banyak sih Maksudnya sebenernya Beberapa temen aku tuh Udah ada yang kayak Lu wisudih dimana Jam berapa Lu mau gue dateng gak Baik lagi Aku tuh orangnya Tidak suka tau Kalau orang lain tuh Repot demi gue Wajar gak sih Wajar kan Aku tuh gak suka Dan gak tenang Kalau aku tau Orang lain tuh Lagi berusaha Atau lagi kayak Ribet buat gue Kayak Gak mau Gak mau Gak usah Gitu Itu jelek sih mungkin Sorry Thank you Kak Res Jadi aku udah bilang Ke temen-temen aku Kayak Gak usah dateng Udah gak usah dateng Udah itu hari kerja Hari kerja Tapi sis creation Pada dateng Terus kayak Mereka Nunggu sampe aku keluar Dan itu hari kerja Gitu Aku bersyukur banget Seneng Karena emang Wisuda tuh Hari yang Semua orang Tunggu-tunggu Dan impian emang Buat banyak orang Untuk tetap Apa namanya Beli juang Karena emang Itu istilahnya Kalau di akademik Tertingginya Tertinggi yang reguler Yang lebih dari reguler Yang large-nya Ada S3 Kasis kan jadi owner Apa nih Owner Owner Of My happiness Widih Emang boleh Cincinya mana YTT A Empat angka Favorit Oke Udah Pih hidupnya Mau jadi apa Nih Mau jadi penyanyi Mau jadi penyanyi Mau jadi entertainer Mau jadi influencer Just keep doing things Pih aku dari Wonogiri Hai fellas Ping Ayo dong nyanyiin lagu Di bawah langit Berwarna sakura Sama titikos Itu gimana ya lagunya ya Kayaknya bukan itu deh Di bawah langit Berwarna sakura Oh my god Guys yang apaan lagunya Aozorano Sobanite Bukaan Pemain favorit di EMU Bruno Fernandes Terus aku suka Luke Shaw Aku juga suka Garnacho Karena dia macho Kenapa sih Gua hari ini Asik sendiri Kasemiyo Onana juga suka Karena Havana Onana Thank you Kapan samperin Pee Earth Ke Thailand lagi Pee As soon as possible Dia sih abis saya tau Katanya lagi sibuk Jadi gak bisa diganggu Biarin lah Thank you Marilah berjalan Oh Oh ini Marilah berjalan Di bawah langit yang Dihiasi oleh Bunga-bunga sakura Janganlah berhenti Tinggalkan yang lalu Ayolah melangkah Di jalan yang kau pilih Tuh kan ya Spill bajunya kah Ini Online shop Ini baju yang kayak Baju yang Penting gak Penting gitu ya Maksudnya ya Tau lah ya Ini cardigan ini tuh Gift Dari mana ya SNM babe SNM babe ini Jadi ini kita kayak Pake cardigan Tapi pake halter top Juga Ya kan Halter top Aku tuh Selama di jaketnya tuh Suka banget latihan Pake baju-baju halter top Kayak gini nih Kayak baju yang penting Gak penting Tau ya Thank you Aku ilaman Kali Lagu ini Tau Eh By the way Webasui Aku mau I want to do A little howl Jadi hari ini Aku abis ke Miniso Terus aku Gak Miniso Sama KKV sih Oh my god Sorry Agak nge-like Soalnya aku tuh Kayak nge-set Setiap satu jam Buka TikTok Dia ada peringatannya gitu Tapi kayak gue Tetep Gak Gak Hiraukan gitu Thank you Kaui Thank you Kaida Nih ya guys Bentar ya Ini tasnya aja sih Lebay Kegedehan Isinya kecil Oke lah Aku tuh baru Ke Miniso yang ada Barbie-nya Aku baru ke Miniso yang ada Apa namanya Kalau berarti sama Barbie-nya Iya maaf Telat ya Sorry ya Terus Mataku sangatlah Termanjakan Dengan warna Shocking Pink Yang kayak langsung Bikin bangun Gitu ya Jadi tadi aku beli ini Genes lah Lucu gak? Lucu gak sih? Ini lucu sekali ya Teman-teman ya Ini Tadi dulu ah Agak di soft Dulu bisa kali Muka gue Nah gitu Kayak Tari Aku mau pake Aku mau pake Sabar-sabar Karena aku Kalo makeup tuh Harus Diiket Pony-nya Jadi aku pake ini aja guys Supaya Kalo Kita mau cisho muka Atau makeup Ini gak pake gini Ini aja Itu kan Ini kan Jadi kita bisa Bermakeup Rhea Tumis banget ya Oh the crown Thanks Terus kita bisa Taruh di tengah kayak gini Tuh udah deh Bisa lepas makeup dan makeup Tanpa terganggu poni Terus kayak pitanya gede banget Terus kalau mau di kiri juga bisa Di kanan dulu Sesuai kayak Terus ini oh Gitu Jadi kayak baju ya Salah beli gue tadi ya Aku suka Terus karena aku suka banget warna pink For everyone wondering Aku suka warna apa Aku tuh sebenernya sangatlah pink girl Tapi orang itu pernah gak percaya Kalian gak percaya aku punya I have this This is my lipstick pouch Princess Tapi orang itu pernah gak percaya Kalau gue itu emang Seping itu Nih sticker no Nih ipad nih No Little twin star gak tuh Pink neon gak tuh kan Nih hp juga pink nih Tuh lagi yang pink ya Banyak deh Tuh copper dua-duanya pink kan Terus aku beli ini Karena lucu aja Enggak sih Karena ini sisir Kalau misalkan traveling Mungkin sangat berguna Sebenernya gak berguna Sebenernya berguna Sebenernya dia makan tempat Karena dia tebel Kayak segini Sebenernya kan ada sisirnya emang tipis aja Gitu kan Tapi karena ini my melody Yaudah why not Kalo dulu di gigit itu kayak Orang-orang pernah gak percaya Karena katanya aku kan ngegas Jadi gak Gak masuk sama Keping-pingan aku Padahal kayak Tema line aku Itu little twin star guys Baru di update Aku punya tema line Rapunzel Cinderella Cinnamoro Sum-sum Tapi emang kurang Kurang menguar Kurang menguar-nguar aja Orangnya apa sih Gitu lah Gimana guys Oh dibuka Oh dibuka Oh iya Ini ditutup Ini dibuka Tapi Hmm Kayak kurang 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 sigap deh Kalo misalnya mau buru-buru Kayak Mungkin ini gak usah Pake tutup Kalian Kok gemes gak Betul ya Eh lucu gak Sama kuku aku guys Guys Aku suka banget Lagu ini dari Lady Gaga Kayak Between all of her song This is This one is my favorite Karena dulu pas masih SD Aku suka banget dengerin lagunya Di komputer Yang masih komputer gede Dari Bapak aku Aku nonton MV nya Ini MV Lady Gaga Pertama yang aku liat Dan aku kayak I feel in love For this song Kalian dengerin deh Judulnya You and I Judulnya You and I You should listen to this song Enak Terus aku beli bulu mata palsu Buat kalo misalkan kita makeup-makeup Pake bulu mata Terus nah ini warna Ini tuh sini ada buat Kayak masang bulu matanya gitu Pake Ini warna rose gold Kayak semacam pinset Tapi bukan pinset Kayak dia khusus bulu mata Gitu I always wonder Your tone mirip Gaga Gitu Thank you I take it as a compliment Tapi I really adore Lady Gaga Karena dia tuh dulu kan Maksudnya kayak Orang tuh mirahnya Lady Gaga Kayak penuh kontroversi gitu kan Kayak misalkan Mother of monster Atau misalkan kayak kontroversi dia Katanya Dia tuh illuminati lah Atau satanik Tapi despite Despite All Her old image Kayak dia tetep bisa Menjadi dirinya dia sendiri gitu loh Ya mungkin It takes time ya Maksudnya Kita gak ada yang tau Kenapa dia Dulu Kayak Istilahnya nyentrik banget Dan maksudnya It's part of Pop culture Terus Aku suka Lady Gaga Karena makin kesini Dia tuh kayak makin Menjadi jazz Karena emang Kan dia bikin album Sama The legend The one and only Tony Bennett Bahkan Tony Bennett aja Memuji Lady Gaga Kalau You are a jazz singer Padahal kan Lady Gaga tuh pop banget Dia tuh icon of pop banget Tapi dia Nih ya guys Kalau kayak model lagu Ini dia cover sih lagu Cheek to Cheek Tapi emang Lady Gaga tuh Masuk Emang jazz gitu Emang maksudnya Dia punya masa Dimana dia emang pop Tapi makin kesini Dia makin kayak Jati dirinya dia sebenarnya gitu Kayak I love her And I seem to find the happiness I see I hope someday Aku bisa berkarya Yang bener-bener Bermusik dan berkarya Aku suka banget magu ini Oke Because we talk about jazz Aku mau nyanyi satu lagu Not satu lagu juga sih Apa ya Apa lagu jazznya Aku pengen nyanyi Ya the Itulah ya The OG Kayak semua orang pasti tau lagu ini Ini lagu jazz pertama Yang aku cover di Youtube Aku guys Terima kasih ya Mungkin orang-orang disini Banyak yang belum ngikutin aku Di masa 2019 Tapi aku inget banget Aku cover lagu Misty Yang dinyanyikan oleh Ella Fitzgerald Itu aku inget banget Jadi waktu itu aku Pulang dari teater Aku langsung naik OJ Ke kantor markas JKT gitu Buat cover lagu ini Dan ini tuh covernya live Jadi kayak bukan Biasanya kalau cover lagu Kan audio duluan Baru visual kan Tapi ini aku emang Bener-bener audio dan visual At the same time Because Because I know Kalau misalkan kita record Jazz cover Itu tuh susah Susah kalau misalkan Rekam audio dulu Baru visual Karena Kalau nyanyi jazz tuh Kadang-kadang suka ada Improvisasi yang spontan Uhuy Aku bakal tau Kalian bakal jawab itu Gitu loh Jadi kayak aku Waktu itu Enggak Waktu itu juga sih Kebanyakan Kalau cover lagu jazz Thank you siah kok Kadang kalau misalkan Cover lagu jazz Aku yang langsung live gitu Kalau misalkan aku tau Lagunya tuh Emang improvisable Aku live Maksudnya Live recording Bukan yang kayak Emang Record dulu Baru visual gitu I hope you guys know What I mean I know you guys know Oke good night Pengantar tidur buat kalian Aku yang itu aja deh Instrumen Soalnya kalau diseningkan dengan I love it's girl Aku Kebanting banget Ya iyalah Jadi Biar kita Lebih Biasa aja Biar tidak merusak lagunya Kita nyanyi sendiri aja Nih Oh ih Suaranya mana Look at me I'm as helpless as a kitten of a tree And I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand, I get misty Just holding your hand Pull my way And a thousand violins begin to play Or it might be the song of your hello That music I hear I get misty whenever you're near Can you see that you're leading me on? Or it's just what I want you to do Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you When I wander through this wonderland alone Never knowing my right foot from my left I'm just my hate from my groove I'm too misty And too much in love I'm just too misty And too much in love Bye Good night, everybody Bu Ines Notches Thank you for watching my life Wih Aku dapet confetti dari Kamulya Thank you for watching Aku besein dulu Top viewers 20 ya Thank you Kamulya Thank you Will Thank you Mas Angga Thank you Jeruk Asam Thank you Kak FMI Thank you Kak Ida Isci Siskan Nation banget nih Thank you Kak K Kak Angga Kak Keyev Kak Erlangga Kak Halima Hai Halima Ekskampul Anacan Zena Nawaki Anggun Ariyuki Selpie Dan Kak Leosan Dadah See you Good night Good night Eh Good night